Dari ketiganya, mana yang dianggap sebagai The Real Capres? Jawabannya adalah Prabowo Subianto. Mari kita ulas. The Real Capres dalam makna sederhana adalah Capres sesungguhnya. Yakni Capres yang mandiri dan tidak berada di bawah pengaruh siapapun. Ganjar Pranowo jelas berada di bawah pengaruh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang mengusungnya. Dalam konteks ini, Ganjar bahkan sudah diasosiasikan sebagai petugas partai. Petugas partai adalah sebutan Megawati kepada Jokowi di awal-awal Jokowi menjabat presiden. Tentu ini bukan sebutan yang bijak, karena presiden adalah pemimpin seluruh golongan masyarakat dan partai. Juga termasuk PDIP, hanya bagian dari golongan masyarakat itu. Sebutan ini mengecilkan marwah seorang presiden. Ganjar tak pelak, akan bernasib serupa. Aroma itu cukup kental terasa, bahkan sebagian pihak menilai. Jika Jokowi saja disebut petugas partai, apalagi jika hanya seorang Ganjar. Pada perjalanannya, Jokowi bisa keluar dari sebutan petugas partai dengan moto kerja, kerja, dan kerja. Tapi apakah ini juga bisa terjadi pada Ganjar? Banyak pihak yang meragukan. Setali tiga uang, atau tak ada bedanya dengan Anis Baswedan. Partai Nasdem, pengusung utama Anis, sangat dipengaruhi oleh Surya Palo sebagai ketua umum. Memang tidak ada sebutan petugas partai dari Surya Palo kepada Anis. Tapi, melihat begitu besar pengaruh Surya Palo, dapat diamati, Anis tak akan bisa melawan keinginan sang ketua umum. Di media masa, banyak tersebar bagaimana cerita Anis menerima Muhaymin Iskandar. Ketua umum PKB, peranan Surya Palo sangat dominan, kalau tak mau dibilang tak bisa dibantah Anis. Jadi, baik Ganjar maupun Anis, sejatinya di bawah dua kekuasaan ketua umum partai, bahkan masih akan dominan perannya, meski seaneinnya salah satu dari mereka menjadi presiden. Berbeda dengan Prabowo. Prabowo Subianto, ketua umum partai Girindra, maju sebagai capres tanpa pengaruh dari siapapun. Prabowo terbebaskan dari sindrom orang kuat yang mengatur di belakangnya. Dan yang pasti, Prabowo bukan petugas partai. Dengan ulasan di atas, jelaslah siapa yang jadi the real capres. Dan jika terpilih, akan jadi the real presiden. Dan yang lebih elok lagi, jika Prabowo terpilih jadi presiden, kita tak akan lagi mendengar sebutan petugas partai. Sejatinya, sebutan itu tidak hanya mengecilkan maruah dan kehormatan seorang presiden, tapi juga bisa dianggap mengecilkan arti dari pilihan rakyat yang memilih pemimpinnya untuk melaksanakan pemerintahan yang netral dan kuat. Prabowo Zubianto, the men of our time.